Raja, mati Rakyat biasa, mati Abdul Soman, mati Semua mati Berarti yang jadi masalah bukan mati Allah ingin sampaikan kepada kita Wahai warga siah, wahai orang riau, orang bukis, dasat takif Kamu ngaku islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama islam Ayat ini Allah ingin sampaikan Waspada kalian Bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa islam Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk Amin Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan bersina Amin Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok Mencuri tiba-tiba didapat polisi Jangan lari, masih lari juga Jangan lari, masih lari juga Terpaksa polisi tembak peringatan Tembak pertama kerangi Masih lari, tembak kedua Masih lari, tembak ketiga Masih lari, tembak kepalanya Kakinya dulu ditembak Tembak kakinya, kepalanya kemudian Saya tanya pertama dia tanya polisi Bagaimana ceritanya? Kakinya ketembak, kok kepalanya dikenak? Dia bilang soalnya waktu ditembak, dia tunduk Itu polisi Perimidia Itu polisi Perimidia Bukan polisi Indonesia Polisi Indonesia mengemi, meninduni dan melayani masyarakat Senara-senara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam kenangan berjudi Tapi yang bisa membuat kita mati kapir Hubi akil haram Suka memakan makanan haram Salah satu diantaranya Menerima serangan pajar ketika pemilu yang lain Kau tepuk tangan baru kau semua pelaku Saya mau tanya Dek, kalau kau terima serangan pajar 300 ribu kaya tidak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan pajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, bulan sebelas kalau kau terima serangan pajar Itu maknanya Kau hancurkan provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama Kalau kau terima 300 ribu, ibu bapak Yang kau terima 300 ribu Itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit Mampu menolak serangan pajar? Mampu? Mampu Baru seratus ratus orang Bisa? Bisa! 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 Kalau Allah dengarlah janji hamba Kalau bulan 11 dia terima serangan pajar buat hidupnya selesara dunia Kalau kurut sih 70 miliar masuk neraka Rasa-rasanya dunia dia nikmati 75 miliar bisa nikmati klini-klini dunia Tapi kalau 300 ribu masuk neraka Itu namanya bin-bin Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik baik salawat Salam Allah Maha benar Allah Dengan segala firman Bapak ibu saudara-saudara sekalian Teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini Terusus guru saya Profesor Abdul Somad D-E-S-A-L-C Yang insya Allah diulihakan dan dirahmati oleh Allah SWT Beliau orang Melayu Saya orang budis Orang Melayu Perbedaannya Kalau orang Melayu Takut sama istrinya Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri Karena siaran langsung Ditemuh istri di rumah macam-macam Kalau kami orang budis tidak takut sama istri Cuma istri yang lebih berani dari kami Kita serius terus Ini kumpul keluarga Ya Suatu kali Umar bin Khattab Bertanya kepada Sahabatnya yang masih muda Tapi dia adi ibu hikmah Namanya Ubay bin Khattab Umar bertanya Ubay Apa sih makna Daripada takwa Umar bertanya kepada anak muda Karena dia adi ibu hikmah Apa makna dari takwa sebenarnya Lalu Ubay bin Khattab Balik bertanya kepada Umar Umar Pernahkah kami berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang terbihan? Ya Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak terbihan? Cadas? Banyak batu-batu rucing? Apakah Nabi nunggu ke belakang? Kata Nabi Kata Umar Tidak Terus Saya melihat Nabi Nabi berjalan dengan berhati-hati Cara lagi Lalu kata Ubay bin Khattab Itulah takwa Kehati-hatian Apa hubungannya? Satu Kalau kau mau punya rumah tangga yang baik Adele sekalian Hati-hati milih calon istri Jangan kau pilih karena dia cantik Karena kau akan menderita bayar Ongkos kecantikanmu Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi satu Lihatlah kecantikannya Ini cantik penting Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Cantik ada masanya Cantik subjektif Tanya Ustaz Abdul Somad Siapa yang cantik? Tanya Ustaz Das Atlantik Tentu akan terjadi pertentangan Siapa yang cantik Das Atlantik? Mamaknya Ece Tuh Masa ya Kata Ustaz Abdul Somad Mamak Istri saya Urusan Bapak Bukan urusan saya Cantik itu menurut si A Cantik menurut si B belum tentu Cantik subjektif Yang kedua Cantik itu temporer Ada masanya Suitsi penting 17 tahun Cantik masa Allah Semua kalau dia tersemun Semua satu kampung Tersenyum melihat Kalau dia senyum Semua terpesona Tapi balai itu 17 71 Tersenyum Lari kecunya Iya kan? Cantik penting Kenapa penting Ustaz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita Baru-baru Ada lagi Mau makan Pulang kantor Ada lagi Keluar ke malapan Lalu dia lagi Jadi kalau jelek Kesinya Biasanya kita cepat Janti kesinya Cantik penting Tapi tidak boleh prioritas Karena kalau cantik Kau akan kecewa Suatu saat Yang kedua Kata Nabi Lihat keturunannya Keturunan penting Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Ada orang Bapaknya Nabi Ternyata anaknya Penjalan Nabi Nuh Ada orang Bapaknya Penjalan berharap Tapi anaknya Jadi Nabi Ibrahim Penting Kau lihat keturunan Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Karena itu Hilah yang datang dari Allah Yang ketiga Kata Nabi Pilihlah dia Karena kekayaannya Penting Cari orang kaya Kenapa? Mudah-mudahan Kata orang budis Kau mak benek Kau sapa Kau nyarung kain Kau nyarung kain Artinya Kalau kau beristri Kau bingatlah Mana yang bisa Kau nyangkuh Kalau kau jatuh Penting Rasulullah Dikai dengan setiap Dikai Janda Kaya Di matkala Kulipu Penting cari kaya Tapi jangan prioritas Kenapa? Kekayaan Ada orang asli Dia kaya Ustaz Dia kaya Dia kaya Tujuh bulan Tujuh turunan Tidak akan miskin Masalahnya Dia turunan ke delapan Yang keempat Kata Nabi Bila kena agamanya Oh Bertanya Masih suasai Jurnas Ustaz Kenapa agama nomor empat Mesti dia terlalu satu Sebenarnya salah deh Agama nomor empat Tapi tidak titik Di situ Koma Aris perisinya Bikas benbor Ketiting Kebal Kutamakan agama Dengan agama Kau bisa dapat sebuah Mencari Perempuan cantik Kaya Keturunan baik-baik Baik agamanya Seratus orang Tentu ada satu Kalau Ustaz Tentu sebab tahu Di pekan baru Alas seperti itu Tujuhkan saya Saya harus mau Iya Tapi yang banyak kan Cantik wajahnya Otak Kayak lagi Tenggaknya Kayak kesilupan Bakal mendapatkan Sempurna Tidak mungkin Kita tahu Apa hal yang namanya Tenggaknya Kau melihat Perempuan Lihatlah agamanya Cewek-cewek yang Madin di tempat Bapak-bapak yang Punya anak Gadis Lihatlah agamanya Di mana Cara Lihat agamanya Tanpa Paling yang Satu Lihat Dia raji Tak berjamah Kursi Kalau Lihat Berjamah Kursi Dia dulu Masanya Kapan Kalau Dekat Pencobosan Hati-hati bisa jadi penciptaan ada juga hati-hati milik cewek kalau mau lihat cowok yang baik lihat selatnya kalau mau jalan bertiga tiba-tiba masuk waktu sholat dia berisah cari meski dulu itu sudah tapi begitu dia bilang saya sholat dulu sudah mau asarin kita bermin sholat tur nanti boleh wadir surga bisa lagi sholat saya sudah selesai karena sudah tak tahu dilari dan tidak usah pacaran saya kena curhat ibu-ibu kenapa suami istri saya tidak menghargai suami memat istrinya istri menghina suaminya salah satu sebabnya karena kau terlalu lama takaran empat tahun saya pacaran empat tahun saya membohon maka tidak ada lagi di bawah adik-adik cewek jangan terlalu lama dipacari begitu kalau ada cowok senang kamu kalau kau senang saya nama saya setiap minggu depan begitu kau bilang nama tidak ini dua cewek sekarang baru modal-modal terima kasih terima kasih terima kasih yang kedua saudara-saudara sekalian percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya bohong-bohong yang tidak ada masalahnya bohong, jangankan kita, jangankan kita ini para ulama saja seperti agak dipindahkan masalah saya besar masalah saya apalagi setelah viral apa masalah saya sekarang paling besar? banyak orang yang tidak cinta Ustaz, anak-anak doa doa berdoa 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 lama-lama, yaudah Ustaz, alhamdulillah, jiwa saya sudah tenang maukah Ustaz menjadi imam dalam pokoknya? saya cuma maaf, saya bukan imam, saya bercerama Ustaz, bantuan semua, bapak dipindahkan masalah apa masalahnya? apa masalahnya? apa masalahnya? apa masalahnya? apa masalahnya? semua orang punya masalah coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jawatan dalam rumah tanya coba lihat waktu kita sarjana apa masalahnya? mau kerja? sudah kerja selesai masalahnya? tidak mau jadi tempatan parkir? sudah jadi tempatan parkir terima kasih